Oke, ini penting sekali, kalau kita lagi nggak bisa main dalam satu minggu ke depan, kita harus set ourselves as OOT gitu ya. Out of town, injured, atau off gitu ya, dalam satu minggu ke depan nggak bisa main, kita harus lakukan ubah status jadi OOT. Caranya gimana? Di home screen, kita scroll ke bawah, disini akan kelihatan list leagues yang kita join dan yang akan datang gitu ya. Ini ongoing dan upcoming leagues kita. Let's say untuk liga yang single advance ini, saya mau istirahat dulu lah, nggak mau main dalam satu minggu ke depan, itu tinggal ganti statusnya jadi OOT, injured, atau off. Disini akan ada warning bahwa kalau kita ubah status jadi OOT, kita nggak bisa challenge ke atas hingga 3 hari gitu ya. Jadi kita harus entertain challenge orang dulu setelah kita kembali. Tapi nggak apa-apa, kita klik OK. Status kita akan otomatis berubah jadi OOT gitu ya. Jadi kalau bisa dilihat di liganya, status kita akan OOT, kita nggak bisa di challenge orang dulu selama status kita OOT, sampai kita kembali lagi ubah status jadi available gitu. Bisa kelihatan disini. Status kita lagi OOT gitu ya. Nah kalau kita udah kelar dari OOT, caranya gimana? Balik lagi ke home, lalu again scroll ke paling bawah, dan status OOT ini tinggal kita ganti jadi available ya. Dan kita akan available lagi, kita langsung bisa di challenge oleh orang lain, dan baru bisa challenge lagi setelah 3 hari. Oke, itu aja caranya, simple banget.